Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik kita lanjutkan untuk laporan keuangan dari PT Sejahtera dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting atau biasa disebut dengan Mayop Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan atau sudah kita bahas atau input data-data awal dari data perusahaan Kemudian data akun serta daftar saldo awal dari masing-masing akun Kemudian meng-input daftar customer, supplier serta daftar saldo piutang dan saldo utang Dan terakhir kemudian kita sudah input untuk daftar persediaan barang dagang Oke langkah selanjutnya setelah data awal itu sudah kita masukkan Selanjutnya kita akan coba input untuk dokumen transaksi nomor 1 sampai habis ya Dari dokumen nomor 1 sampai habis Tapi sebelum kita input dokumen transaksi ini Kita pastikan bahwa data-data yang sudah kita isikan di awal itu sudah benar dan tidak ada masalah Nah untuk mengeceknya caranya adalah kita masuk ke tab menu akun Kemudian kita masuk ke company data auditor Kita lihat disini untuk company file overview nya Disini nama file yang kita buat adalah PT Sejahtera Kemudian rilis versinya disini 18.00 Lalu kita lihat untuk akun rekonsiliasinya Disini ada petty cash, cash in bank, marketable securities, kemudian ada allowance for debt full debt Kemudian untuk transaction review Perhatikan disini untuk transaction review Pastikan bahwa ini semua tidak ada masalah Dari pengaturan link akun untuk piutang dagang Kemudian hutang dagang dan sebagainya Kita lihat caranya adalah kita coba jalankan Kita run review dulu Ya pastikan disini sudah ter-checklist warna biru semua Jika disini sudah ter-checklist warna biru Artinya data-data atau link akun yang sudah kita lakukan di awal sudah tidak ada masalah Oke lanjut untuk ke pajaknya disini Perhatikan ini pun sama kita coba jalankan Pastikan bahwa disini pun sudah ter-checklist warna biru Artinya untuk pengaturan pajak Baik pajak penjualan atau PPN outcome Serta pengaturan link untuk pajak pembelian atau PPN income ini sudah tidak ada masalah Lalu kalau sudah ter-checklist warna biru semua disini Artinya sudah benar semua baru kita bisa memulai untuk meng-input dokumen transaksi yang ada pada PT Sejahtera Oke kita finish Kita nose aja Seperti ini Oke kita mulai ya Kita mulai dokumen yang pertama Perhatikan disini untuk dokumen transaksi nomor 1 Disini ada voucher kas kecil Artinya jika ada voucher kas kecil berarti disini ada pengeluaran kas oleh perusahaan dengan menggunakan kas di tangan atau dengan menggunakan petty cash Nah cara meng-input dokumen transaksi voucher kas kecil ke dalam MyOp caranya adalah Kita masuk ke tab menu banking Oke karena disini pengeluaran berarti kita masuk ke spend money Spend money perhatikan untuk pay from akunnya kita ganti Karena kita menggunakan petty cash pastikan bahwa di kolom pay from akun ini pastikan ini adalah petty cash karena disini voucher ya Lek kemudian jangan lupa disini untuk text inklusifnya kita hilangkan checklistnya Kita masukkan nomornya disini adalah VKK12 strip 1 VKK12 strip 1 Kemudian tanggalnya disini adalah tanggal 2 Desember Oke 2 Desember tahun 2018 Tahun 2018 Oke untuk jumlah yang kita keluarkan disini adalah 800 ribu Disini ada 800 ribu jumlah yang kita keluarkan kita masukkan disini 800 ribu Oke keterangannya disini kita untuk memonya kita lihat di kolom keterangan disini adalah untuk pembelian perlengkapan Oke disini kita bisa masukkan pembelian perlengkapan nih Pembelian perlengkapan toko ya Disini kita lebih detail lagi Pembelian perlengkapan toko Oke lalu disini akun yang kita gunakan Akun yang digunakan untuk adanya pembelian perlengkapan otomatis disini Karena adanya pembelian perlengkapan pastinya disini perlengkapan yang akan kita gunakan Nah perlengkapan Untuk nama akun perlengkapan sendiri kita cari disini Kita cari untuk supply-nya disini ada store supplies kita gunakan akun store supplies untuk mencatat adanya pembelian perlengkapan, kemudian kita use oke, kita tap ke bawah ya seperti ini pastikan out of bailenya kosong oke, kalau sudah seperti ini kita record oke lanjut kita langsung ke dokumen nomor dua, oke baik untuk dokumen transaksi nomor dua disini ada faktur, jika ada faktur artinya disini ada pembelian atau penjualan secara kredit nah untuk membedakan antara pembelian dan penjualan, kita lihat kopnya disini karena disini kopnya adalah PT Sejahtera atau faktur dengan kop perusahaan sendiri, artinya disini ada penjualan secara kredit atau transaksi penjualan secara kredit nah untuk meng input dokumen transaksi untuk penjualan secara kredit ke Mayop adalah caranya oke, karena disini adalah penjualan secara kredit kita masuk ke tab menu sales kemudian kita masuk ke enter sales oke, kita panggil customer-nya disini kita jual kepada toko Benua Jaya oke, kita masukkan atau kita panggil toko Benua Jaya oke, jangan lupa disini untuk checklist-nya kita buangkan ya untuk text inclusive-nya kita buang disini ya, supaya kelihatan disini nah, text inclusive-nya kita buangkan oke, lalu disini terminnya 1 per 10 net per 30 net otomatis karena sudah kita setting di awal pada saat pengaturan sistem Mayop-nya ya sesuai dengan termin yang ada di penjualan penjualan seperti itu oke, kemudian masukkan invoice-nya kita masukkan nomor fakturnya disini ada FPJ 12 strip 1 kita masukkan kesini lalu disini tanggal terjadinya penjualan adalah tanggal 4 kita ganti tanggal 4 disini oke, tanggal 4 Desember 2018 oke, lalu disini karena ini adalah perusahaan dagang maka disini kita cari atau kita ganti layout-nya untuk menjadi perusahaan dagang kita pilih item ya oke, sehingga bentuknya seperti ini oke, kita lihat disini transaksi tanggal 4 ini kita jual 20 unit untuk Samsung Galaxy Fem ya, 20 unit dengan harga jual disini 800 ribu kita masukkan di kolom ship jumlah penjualan 20 unit kemudian tab ke kanan ya, disini kita panggil nama yang kita jual disini adalah Samsung Galaxy Fem carla use disini oke, harga jual disini kita masukkan 800 ribu oke, kemudian selanjutnya yang kedua adalah kita jual 15 unit untuk Samsung Galaxy V oke, 15 unit kita panggil Samsung Galaxy V oke, dengan harga jual disini ini untuk Samsung Galaxy V adalah 900 ribu kita tap lalu selanjutnya kita lihat disini perhatikan disini ada PPN ya ada PPN aktif 10% kita aktifkan disini bahwa masing-masing transaksi penjual ini ada kena PPN seperti itu kemudian disini ada beban angkut atau freight collectif sebesar 35 ribu kita masukkan di kolom freight ini oke, 35 ribu lalu kita tap ke bawah ya, perhatikan untuk total amount-nya disini untuk total amount disini adalah 32.485.000 ini sudah sesuai dengan jumlah total yang ada di dokumen artinya kalau sudah seperti ini sudah benar oke, kalau sudah kita record oke, lanjut ke transaksi dokumen nomor 2 nomor 3 oke, untuk dokumen transaksi nomor 3 disini ada voucher cash kecil kembali artinya ada pengeluaran untuk cash kecil atau petty cash disini ya seperti tadi untuk mencatat adanya voucher cash kecil ini kita masuk ke menu banking oke, lalu masuk ke menu spin money karena pengeluaran ya lalu pastikan disini untuk pay from akunnya adalah petty cash kemudian disini kita masukkan nomornya adalah VKK12-2 ya, VKK12-2 tanggalnya disini adalah tanggal 5 Desember oke, lalu jumlah yang kita keluarkan disini adalah 450 ribu ya, 450 ribu oke, lalu tap ke bawah untuk memonya sendiri kita ambil dari kolom keterangan disini 450 ribu adalah untuk tagihan rekening telepon bulan November oke, untuk tagihan rekening berarti karena bulan November yang kita bayar berarti disini adalah hutang biaya yang kita bayar seperti itu oke, akun yang kita gunakan untuk mencatat adanya tagihan rekening telepon bulan November karena bulan November, sekali lagi karena yang kita bayar adalah bulan sebelumnya artinya kita membayar hutang disini kita cari apakah ada hutang telpon disini kode 2 oke, baik, di kode 2 karena tidak ada hutang telpon disini maka kita bisa gunakan akun untuk accurate expense atau hutang beban atau hutang biaya disini kita gunakan akun accurate expense use lalu kita tap oke, kalau sudah seperti ini kita simpan atau kita rekening oke, baik lanjut ke transaksi berikutnya oke, dokumen transaksi nomor 4 berarti kan disini ada bukti pengeluara bukti penerimaan kas ada bukti penerimaan kas berarti kita menerima apa, menerima ada uang masuk di perusahaan nah disini keterangannya adalah pelunasan faktur jika ada bukti penerimaan kas kemudian keterangannya adalah pelunasan faktur berarti disini kita menerima uang dari pelunasan piutang seperti itu nah untuk mencatat adanya bukti penerimaan kas ke dalam mayop kita masuk ke menu sales karena adanya pelunasan faktur berarti sebelumnya ada penjualan secara kredit nah pada saat kita menerima piutang dari adanya transaksi penjualan kredit maka kita masuk ke menu sales kemudian kita masuk ke menu receive payment oke oke, lalu kita receive paymentnya kita terima dari disini dari toko kencana oke, customernya kita panggil toko kencana oke, lalu selanjutnya kita masukkan ID-nya atau nomernya disini adalah BKM12-1 BKM12-1 kita masukkan ke nomor ID-nya kemudian tanggalnya disini kita tanggal penerimanya adalah tanggal 5 Desember tanggal 5 Desember tahun 2018 seperti ini oke, jumlah yang kita terima disini adalah Rp17.424.000 Rp17.424.000 oke, seperti itu lalu lihat, perhatikan disini kita ada diskon dari piutang sejumlah Rp17.600.000 kita menerima Rp17.424.000 berarti disini ada diskon atau ada potongan penjualan karena disini sesuai dengan termin yang ada bahwa jika ada pelanggan membayar kurang dari 10 hari maka kita memberikan potongan 1% dari nilai piutangnya oke, disini ada diskon atau potongan penjualan sebesar Rp176.000 kita masukkan ke kolom diskon ini ya, otomatis dia akan masuk karena di awal sudah kita atur kemudian kita tap, kita klik di amount applied ini otomatis sejumlah dengan jumlah yang kita terima seperti itu lalu kita tap ke bawah, tap ke bawah pastikan bahwa out of billenya adalah 0 oke, kalau sudah seperti ini bisa kita record oke, print letter ya oke, kita lanjut ke dokumen selanjutnya dokumen nomor 5 oke, untuk dokumen nomor 5 disini ada faktur ya, seperti yang tadi ada faktur tetapi disini perbedaannya adalah kalau tadi ada faktur kopnya adalah PT Sejahtera artinya ada penjualan secara kredit disini ada faktur tetapi kopnya perusahaan orang lain artinya jika ada faktur kok ternyata kopnya perusahaan lain berarti disini ada transaksi pembelian secara kredit nah, untuk meng-input adanya transaksi pembelian secara kredit ke Mayop adalah caranya karena ini adalah pembelian maka kita masuk ke tab menu purchase lalu kita masuk ke enter purchase oke, kita masukkan disini suppliernya disini kita beli kepada toko Nusa Indah atau PT sorry, sorry, PT Nusa Indah ya PT Nusa Indah oke, use oke, untuk bentuknya disini kita layoutnya kita ganti karena ini perusahaan lain kita ganti item ya, seperti ini oke, terminya sendiri disini otomatis ya karena sudah diatur di awal di sistem pengaturan Mayop di awal otomatis sudah muncul disini untuk terminya oke, untuk text inklusifnya kita hilangkan checklistnya oke, kita masukkan untuk purchasenya nomornya adalah NP12 strip 2 kita masukkan kesini oke, lalu tanggal terjadinya pembelian kredit disini adalah tanggal 5 Desember oke, tanggal 5 Desember 5 Desember ya sorry kemudian tahunnya 2018 oke, lalu kita masukkan nilai pembeliannya perhatikan disini tanggal 5 kita beli kepada PT Nusa Indah itu sebanyak 18 unit Samsung Galaxy V dengan harga pembelian itu Rp500.000 kemudian ada 10 unit untuk Samsung Galaxy V itu dengan harga pembelian Rp600.000 kita masukkan ke kolom build ya 18 unit tadi untuk Samsung Galaxy V ya ya ini oke, lalu selanjutnya dengan harga pembelian disini adalah Rp500.000 oke, tab ke kanan kita tanggal disini yang kedua kita beli disini adalah 10 unit untuk Samsung Galaxy V 10 unit untuk Samsung Galaxy V oke kita tab ke kanan dengan harga pembelian disini adalah Rp600.000 kita tab oke, dengan harga disini otomatis karena PPN 10% maka otomatis disini sudah muncul teksnya adalah Rp1.500.000 ini sudah sesuai Rp1.500.000 kemudian disini ada apakah ada beban angkut pembelian dan disini ternyata jasa pengiriman atau beban angkut pembelian disini tidak ada artinya kita bisa langsung tab ke bawah seperti ini ya, perhatikan disini untuk total monnya itu Rp16.500.000 ini sudah sesuai dengan jumlah yang ada di komen sehingga dengan jumlah nilai pembelian Rp16.500.000 akan menimbulkan piutang dagang sebesar Rp16.500.000 oke, kalau sudah seperti ini bisa kita rekod oke, karena panjangnya durasi saya rasa untuk sementara pertemuan ini kita bahas hanya soal dokumen atau meng-input dokumen nomor 1 sampai dokumen nomor 5 saja nah, untuk dokumen nomor 6 dan seterusnya kita akan bahas pada pertemuan atau sesi selanjutnya saya rasa cukup terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati